Waktu setempat, Presiden Perancis, François Hollande, jelaskan akan ungkap penyebab dari insiden bom di kantor Lembaga Keuangan Internasional IMF di Paris. Presiden juga melihat insiden ini ada kemiripan dengan insiden di Kementerian Keuangan Jerman di Berlin. Pasca ledakan, petugas IMF dievakuasi, sementara petugas keamanan perketat keamanan di kawasan di bagian barat Paris ini. Sebelumnya, bom meledak di kantor IMF Paris. Paket bom ini meledak saat dibuka oleh salah seorang karyawan perempuan. Akibat ledakan, wanita ini mengalami cedera di bagian telinga dan di bagian wajah.